Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Upaya wujudkan generasi sehat TPPKK Kabupaten Ciamis bersama Dinkes, Distrik, DP2KBP3A, Kepala Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, PKK Kecematan, Jabar Bergerak, Forgensi, dan beberapa perwakilan anak sekolah tergabung bersama pada acara peningkatan peran dan kemitraan PKK dalam mewujudkan generasi sehat. Diketahui kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi pembiasaan pola hidup sehat dengan memaksimalkan dan sosialisasi program gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kabupaten Ciamis. Dijelaskan Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis, Haji Kania Ernawati Herdiad, Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan komponen satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk masyarakat yang produktif secara ekonomi. Pendidikan apa yang mewakili? Pendidikan, Haji Kania mengatakan produktifitas itu tidak akan optimal manakala terjadi gangguan kesehatan. Sehingga masa depan ini yang perlu betul-betul kita siapkan sejak anak dan usia remaja, salah satunya dengan melakukan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan menabung. Acara tersebut diisi dengan talkshow bersama Dr. Eni Rohaini atau Dr. Cinta dari Dinas Kesehatan, Dila Mardila dari BJP Ciamis, Lusi Dian Rosalin, dan Kania Ernawati Herdiad, Ketua TPPKK Ciamis dengan narator Rita Apolonia. Hasil penelitian, anemik, lumayan ada juga di Ciamis. Karena diawali dengan ibunya yang kurang energi protek ini pada saat hamil. Begitupun anak-anak yang tidak terbiasa dengan tadi, yang kata ibu bupati mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Takshow tersebut lebih hidup ketika narasumber langsung berkomunikasi dengan audien yang menjawab beberapa pertanyaan dari narasumber. Tidak luput menjadi perhatian ketika narasumber memberikan bingkisan kepada audien yang interaktif dengan narasumber. Dari Kabupaten Ciamis, Galunyus TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!